Hai guys welcome back to my youtube channel Sang Trio Perfume bersama gua Trio nah di video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu desainer perfume yang botolnya tuh unik kali guys jadi botolnya tuh berbentuk body yang untuk perempuan badinya tuh body perempuan untuk laki badinya badi laki-laki nah ya ini datang dari Jen Paukutir pronuncenya gua nggak tahu yang benar kayak gimana kayak kira gitu lah ya tapi mostly kita panggil ini GPG dan gua udah beli sih lebu 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 a pronuncenya lagi aku kurang pam juga tapi orang banyak nyebut lebu ini lebu yang EDT lebih kalau nggak salah gua ya ED toilet 125 mili yang original dari lebu actually dia udah ada dua untuk lebu yang ini dan yang parfum dan yang terbaru juga juga udah ada lagi yang lebih ke green gitu dia tapi sekarang kita bakalan bahas yang originalnya dulu dari lebu ini kayak gimana wanginya karena ini salah satu dari GPG yang gua suka mostly gua suka semua GPG tapi ini bisa gua bilang top 3 dari seri GPG untuk laki-laki gua suka kaleng ini guys nah langsung aja kita bakalan review kotaknya ini kayak kaleng gitu guys jadi dia bentuk kayak kaleng apa ini ya kayak tabung kaciu juga ada kayak gini ini tulisan lebu ini di toiletnya nggak ada ada GPG ini sebelahnya kosong atasnya kosong di bawah yang tadi informasi dari parfumnya dan kurang lebih parfumnya tuh kayak gini ini susah bukan guys nggak tahu lah tekniknya gua nggak dapat atau gimana kurang lebih dalamnya kayak gini botolnya ini jadi gua rencana gua mau masukin lagi tapi susah bukanya nanti kepentok jadi nggak usah kurang lebih kayak gini nah ini bentukan dari si lembunya guys ini mantul botolnya nih ada cover daun di itunya nih kalau dari presentation yang ini gua suka kali GPG ini cewek apa cowok yang body ini gua suka kali guys ini kayak six pack kalau yang lain tuh kayak yang lean gitu guys typical body nya dan dia datang kayak apa ya cabutan bom kayak gini jadi dia no cap untuk menghindari ke pencet-pencet sendiri misalkan kalian taruh di cover takut ke pencet-pencet sendiri makanya dia kasih ini jadi kalian letak di sini nggak bahkan bisa di pencet atau di spray untuk automizer dia di sini habis itu ya itu untuk overall kita coba spray kan kayak gimana sprayer dia sprayer dia bagus guys smooth tuh enak kali tuh ini udah gua pakai beberapa minggu ini gua udah pakai ini nggak beberapa minggu juga baru gua beli nih tapi tengok tuh udah habis kita 10 million udah ada lagi habisnya karena gua sering pakai ini pun gua mau pergi badminton ini gua mau badminton habis ini gua pakai yang ini nah begitulah gua kalau suka sama satu parfum gua bakalan pakai dia terus-terusan nah si lebu ini tipikal parfum yang woody aromatic fragrance yang di launching pada tahun 2019 tapi yang gua sniff dari ini lebih kayak aromatic not aromatic fresh coconut tea sweet gitu jadi hampir-hampir ke tipikal tropical tapi dia nggak tropical kalau misalkan dia taruh something fruit di sini buah-buahan yang tropical mungkin bisa jadi si coconut yang ini lebih ke tropical gitu tapi ini belum nyampe kesana ini benar-benar kayak coconut doang nah untuk notes dia punya coconut, vanilla, sweet, citrus, amber, aromatic, lactonic, tropical, dan fresh spicy itu untuk notes nya nah kalau untuk records dia punya coconut, vanilla, sweet, citrus, amber, aromatic, lactonic, tropical, dan fresh spicy nah dia taruh di situ tropical tapi di hidung gua belum nyampe kali ke tropical mungkin karena coconut nya tadi ya coconut identik dengan tropical scent tapi bagi gua something tropical tuh kayak harus ada buah-buahan tropical nya either kayak contoh lah ya kayak semangka dia taruh atau kayak nas gitu loh itu kayak benar-benar yang something tropical di hidung gua tapi ini belum nyampe kesana cuma coconut doang dan coconut nya pun gak yang terlalu nendang coconut gitu ini coconut yang kalem kali guys nah kalau notes dia punya bergamot di top notes coconut di middle notes dan base note dia punya tongkabin ini dari fragan tika ya tapi yang gua rasain di sini yang benar-benar ada tuh yang di luar dari notes nya ini ada something kayak vanilla di sini gua ngerasain benar-benar kayak ada vanilla yang strong di sini meskipun inti dari parfum ini si coconut bergamotnya benar-benar semilir doang awal-awal kalian spray kan ini ada kalian rasain fresh citrus yang benar-benar like enggak, enggak kalian rasain citrus yang nengat ke hidung kalian enggak ini benar-benar kayak semilir doang intinya tetap si coconut dengan ada layer keduanya itu si tongkabin nah tongkabin nya ini gua rasain kayak something dia tuh vanilla kali jadi ini kayak coconut plus vanilla nah itu dua itu aja yang ada di hidung gua bau dari si lebau ini gua ngerasain kayak enggak ada wangi dari yang originalnya yang limal yang botolnya biru itu nah yang ini gua punya miniatur doang belum beli yang gede nya itu guys nah kalau yang ini benar-benar fresh aromatic benar-benar kayak gimana ya lavender kali lavender bintang utama disini sementara di lebau gua enggak ngerasain adanya lavender tersebut dan mostly untuk limal itu bintang utamanya itu si lavender yang limal liparfum itu lavendernya itu berat kali sweet lavender gitu lah kalau di hidung gua kalau yang ini lebih ke aromatic lavender gitu guys dan yang ini lebih ke corner tea gitu nah itu simple perbedaan dari mereka nih kembali lagi ke lebau ini tipikal yang mass pleasing kali guys mass pleasing kali yang mana orang pertama ngesniffing ini pasti kayak susah untuk mengatakan ini enggak enak ini benar-benar kayak easy to wear easy masuk ke hidung orang orang susah untuk membencinya ini salah satu parfumnya kalau ini balik lagi ke tipikal orang kalau gua yang ini kurang karena gua kurang suka something aromatik nah disini aromatiknya yang strong jadi gua kayak kurang untuk si limal yang original ini yang pertama kali ini nah untuk si lebau ini dia enggak neko-neko ya tiga notes tadi ya benar-benar kayak udah itu aja notenya itu blind dengan sempurna yang menyatunya tuh kayak benar-benar clock kali untuk notes-notes yang ada di parfum ini that's why gua bilang ini mass pleasing perfume guys nah nah kalau untuk SPL untuk performance dari si lebau ini untuk shiats and projection ini enggak terlalu ngeproject dan enggak terlalu ninggalin shiats bisa gua bilang yang dua ini lebih kayak intimate setelah satu jam ini jatuhnya intimate sen tapi kalau untuk longevity ini lumayan tahan di gua kalau gua semprotkan ke baju gua itu lebih dari 8 jam bisa gua bilang seharian full tahan di baju gua tapi setelah 4 jam dia kembali ke skin sen ya dia ada dia tetap ninggalin di sekitar kita tapi enggak terlalu power bisa gua bilang ini average doang untuk SPL nah kalau untuk question bagi gua ini super versatile dari line CGPG ini super versatile ini juga super versatile dua-dua ini merupakan tipikal yang bisa kalian pakai kemana aja meskipun ini tipikal sweet fragrance gua bisa bilang ini sweet karena intinya ada si coconut dan si tong kabin or vanilla disini bisa gua bilang ini lebih ke sweet tapi dia enggak enak gitu guys sweetnya tuh benar-benar enak jatuhnya kalian bawa ke olahraga pun enggak bikin orang enak pas nge sniff wangi kalian ini apalagi setelah kalian terkena keringat ini enggak bikin enak kali nah that's why gua bilang ini bisa versatile tapi alangkah baiknya kalian pakai ini di malam hari dan ini merupakan tipikal summer perfume juga karena something yang coconut identik dengan tropical tropical identik dengan yang summer meskipun ini meskipun ini bukan terlalu tropical tapi bagi gua ini kalian pakai di summertime pun oke gua sering pakai ini di panas-panasan gua jalan kaki pakai ini enggak apa-apa enggak bakalan bikin kalian enak seperti yang gua bilang tadi nah kalau untuk price value gua beli ini harga 440 ringgit kalau di indokan itu sekitar 44 kali 33 1,4 gitu lah ya kali-kali gua agak minus sekitar 1,4an gitu kalian dapat yang big bottle 125 ml worth it or not ini worth it kali untuk kalian beli approve blind buy yes approve blind buy kalian boleh beli ini tanpa nge-sniff dulu wangi ini ini bisa gua bilang tanpa kalian beli dikit tanpa kalian sniff pun insya Allah kalian bakalan suka dengan si lebu ini guys nah that's all semua informasi tentang si lebu ini next gua bakalan beli si GPG 5 elixir ini lumayan cepat habis di sini di Malaysia dan ada pun harganya itu dah hampir nyentuh 2 juta untuk yang 125 ml dan gua nunggu yang lebu terbaru yang green green itu aku lupa namanya gua bakalan beli yang itu juga nah that's all ya bincang-bincang kita tentang si lebu iuditoilet yang original nih kita jumpa di next video guys akhir kata is sayonara